Intro Pemirsa tentunya masih bersama dengan kami dalam berita Lampung Bagi anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini Seorang bega motor bersenjata api kecelakaan saat dikejar polan tersebandar Lampung PPDB tingkat SMA di Bandar Lampung dimulai, puluhan orang tua siswa kesulitan daftarkan anaknya secara daring Pembangunan Jalan Raya Kejumatan Bengkunat belimbing pesisir barat yang terisolir gagal karena terkendala perizinan Intro Rencana pemerintah memperlakukan aturan membeli minyak goreng bersubsidi dengan aplikasi peduli lindungi dan KTP menuai tanggapan beragam dari masyarakat Aturan itu didilai rumit dan diakini tidak bisa mencegah kejahatan mafia minyak goreng Pantauan di Pasar Cimeng Bandar Lampung pada Senin pagi, stok minyak goreng curah sudah banyak Hanya saja harganya masih tinggi, dikisaran Rp18.000 per liter Pemerintah diminta menurunkan harganya, bukan membuat aturan cara membelinya Ya, tanggapan kami orang ini, misalnya rumit loh, memakai KTP Lagian sekarang ini dapatnya 10 kilo memakai KTP yang untuk jualan Jadi kesadaran lebih rumit gitu ya Bu ya? Kesadaran tambah rumit Gimana ya, bingung lah Repot, tinggalin kerjaan di rumah Ketik-ketiknya lah Kita kalau datang ke Pasar nggak pernah kepikiran bawa KTP atau apa gitu ya Bu? Nggak, buru-buru ya Bu? Jadi jauh netwinnya, beli minyak goreng bawa uang gitu ya Karena lebih simple ya Bu ya, bawa minyak goreng uang Aturan ini masih dalam tahap sosialisasi Masyarakat nantinya harus melakukan pindai barcode yang tertera di toko Untuk mendapatkan minyak goreng bersubsidi Seharga Rp14.000 per liter Atau Rp15.500 per kilogram Penjualan dibatasi maksimal 10 liter per orang Penerapannya Insya Allah kita lihat, kita monitoring besok Karena memang kita juga, khususnya teman-teman pedagang, kita sudah ikutkan itu Dan seperti apa teknis-tekniknya, nanti kita menunggu petunjuk dari kementerian atau dari provinsi Itu nanti minyak gorengnya bakal seperti apa, diseluruhkan langsung kepada masyarakat atau gimana? Kepada masyarakat Berarti akan ditempatkan di titik-titik pasar? Di titik-titik pasar, dan di toko-toko kelontongan yang menjualan Pantauan di pasar Cemeng, Bandar Lampung, harga minyak goreng umumnya sudah turun Rp2.000 Harga minyak curah yang sebelumnya Rp20.000, kini Rp18.000 per liter Minyak kemasan kualitas sedang Rp20.000 per liter Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung Pemkot Bandar Lampung menerima 300 dosis vaksin penyakit mulut dan kuku atau PMK dari Vemprop Lampung Vaksinasi dijadwalkan digelar pada pekan ini, namun bukan untuk ternak yang dijual pedagang musiman di pinggir jalan Sasaran vaksinasi kelapak besar dan ternak perorangan Kepala Dinas Pertanian Bandar Lampung, Agustini, pada sinensia mengatakan Pihaknya telah mengajukan 800 dosis vaksin PMK, namun baru terrealisasi 300 dosis Vaksinasi merupakan upaya pencegahan paparan PMK karena kasusnya belum ditemukan di Bandar Lampung kelompok-kelompok kita, banyak juga yang petani-petani kita sudah punya sapi yang banyak Pada pekan lalu, Fembrok Lampung menerima 37.000 dosis vaksin PMK yang kemudian didistribusikan ke 15 kabupaten dan kota. Kabupaten terbanyak penerima vaksin yang di Lampung Tengah hingga 7.200 dosis yang disusul Lampung Selatan 6.500 dosis, kuota terendah Bandar Lampung 300 dosis. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mendapatkan kendala untuk membangun jalan empat desa di Kecamatan Bengkunat, Belimbing. Pembuatan jalan aspal yang melintasi hutan lindung Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS tersebut tidak jadi digelar pada tahun ini karena gagal mendapatkan izin dari Kementerian Kehutanan. Kecamatan Bengkunat, Belimbing memiliki empat desa yang dihuni 9.000 jiwa. Kecamatan tersebut diklaim sudah ada sejak tahun 1882 namun hingga kini masih terisolir karena belum ada jalan raya dan jaringan listrik. Aktivitas warga ke kota terpaksa melintasi jalan yang berlumpur sejauh puluhan kilometer dan saat malam hari gelap gulita. Presiden, tolong dilihat kerja kenyataan yang ada. Apa yang disampaikan Pak Bupati itu benar. Alangkah banyak anak negara-negara ini, anak bangsa ini yang meninggal di tengah jalan. Kenapa? Karena semua fasilitas itu tidak ada terutama infrastruktur kejalanan yang tidak ada. Ditempuh dengan jalan kaki, dengan upaya yang luar biasa masyarakat kami untuk mempertahankan hidup. Bunuh untuk kepentingan-kepentingan yang sesuai dengan undang-undang yang makna yang mereka sedang mengecam. Kita akan mengerah-mengerah. Ini ada minimanya juga, kita harus berusaha. Mungkin nanti akan lebih indah lah. Karenalah yang boleh ditantangani. Apa yang mereka minta, kita siapkan. Apa yang mereka minta? Mereka minta dikasih lahan terus-terusan kulit itu. Ada limu meter. Pemerintah pesisir barat belum tahu alasan Kementerian Kehutanan membatalkan pemberian izin tersebut. Ini juga dinilai bertolak belakang dengan program pemerintah pusat yang mencanangkan Indonesia bebas dari desa tertinggal pada tahun 2024. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Lahan yang dikelola perkabunan Tebu PT Sugar Group di Menggala, Tulang Bawang digugat masyarakat dan sudah membasuki tahap persidangan. Senin siang, puluhan warga dari lima desa di Tulang Bawang dan Lampung Tengah menghadiri sidang gugatan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi di Pengadilan Negeri Menggala. Lahan yang disengketakan seluas hampir 21 ribu hektare yang berada di Kabupaten Tulang Bawang dan Lampung Tengah. Gugatan karena perusahaan dituduh belum menyelesaikan pembayaran ganti rugi lahan. Ya karena kita sudah lihat ya perjalanan sidang ini yaitu kita menghadirkan delapan saksi dari pihak tergugat hanya satu saksi ya kita serahkan saja dengan pihak pengadilan kita yakin keputusan Tuhan di atas dunia itu pasti tidak akan keliru. Saya yakinnya di situ. Untuk luas lahannya berapa sih Pak? Nah jadi luas lahannya lebih kurang 20.752 hektare. Terjadi sudah berapa lama? Kita berjalan sidang ini? Iya. Dari bulan Oktober? Kasus agraria di Lampung antara warga dengan perusahaan Marak terjadi. Sengketa berlarut-larut yang diklaim karena tidak adanya ketegasan dari pemerintah pusat. Tak hanya di Menggala, Tulang Bawang kasus serupa juga terjadi di Kabupaten lain seperti Registran 45 Mesuji antara warga dengan PT Silva Inhutani perusahaan perkebunan Al-Basiyah. Lalu perusahaan perkebunan sawit PT BSMI PT BNIL yang hingga kini belum selesai. Sengketa sulit diselesaikan dan beberapa kali menimbulkan korban jiwa. Mustakim melaporkan dari Tulang Bawang. Sengketa sulit diselesaikan Sengketa sulit diselesaikan